Walaupun kalian tidak merasakan tapi kalian akan melihat apa isi lemang ini yang penasaran Penasaran jangan di skip videonya, ulan akan membelah si lemang ini Halo selamat pagi, selamat datang di youtube channelnya Wulan dan Assalamualaikum Pada pagi hari ini tanggal 24 Mei 2020 atau bertepatan dengan Ahri Ahad hari Minggu Kita di Brunei Darussalam Alhamdulillah dapat merayakan Hari Raya Aidilfitri berbarengan dengan di Indonesia Tidak seperti tahun-tahun terdahulu yang tidak satu hari Pada pagi hari ini secara khusus, secara personal Wulan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk sahabat-sahabat muslim di seluruh penjuru dunia Di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Malaysia dan dimanapun berada Mohon maaf lahir dan batin Walaupun kita di tahun ini mungkin hari rayanya sedikit berbeda ya guys Dengan hari raya tahun-tahun sebelumnya tetapi setidaknya kita dapat berbahagia di tengah pandemik seperti ini Kita merayakannya walaupun tidak seperti semeriah tahun-tahun sebelumnya ya Tetapi Wulan harap kalian merayakannya dengan perasaan bahagia Di pagi raya yang sangat mulia ini, Wulan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Mohon maaf lahir dan batin sekiranya ada salah-salah kata, salah-salah ucapan Atau apa yang Wulan sampaikan di video yang bulan 2 Dengan segala kerendahan hati, Wulan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua ya Di pagi raya hari ini, Wulan tidak kemana-mana ya, juga tidak menerima tetamu Dan di depan Wulan ada sedikit, sebagai apa ya ucapan syukur Kalau merayakan secara besar-besar tidak Karena tidak mungkin juga ada tamu yang datang ke tempat tinggal Wulan ya Jadi di depan Wulan ini yang sudah kalian lihat kemarin Wulan ada membuat kek batik Jadi Wulan sudah potong seperti ini ya, kik batiknya, oh ya lah Wulan sudah rasakan beberapa potong kemarin, Alhamdulillah kik batiknya enak Ini ya khasnya lagi di Brunei Darussalam itu guys Ini adalah kue moor, Wulan kasih lihat ya, masih bersegel tapi ini Wulan tidak bikin Ini Wulan beli kemarin Wulan hanya mau menunjukkan kepada kalian kue-kue khas yang ada di Brunei Darussalam ya Yang kewernya bulan yang di Indonesia itu mungkin belum tahu apa khasnya Brunei Darussalam itu ya Jadi bukan maksudnya so off ya Nah kue moor itu seperti ini Kalau di tempat kita itu mungkin hampir mirip dengan putri salju guys Hampir-hampir sama lah, walaupun tidak mutlak 100% sama ya Dan kue yang lain ini pasti khasnya di Indonesia Kalian tahu kemarin sudah Wulan di Story Wulan ini Kue Semprit ya Atau kalau di sini bilang adalah kue Dahlia atau Semprit Dahlia atau kue Mawar apa sajalah sama Kukis ini ya Tidak banyak kue-mue karena ya Tidak mungkin termakan juga Jadi sedikitlah untuk apa ya Sebagai ucapan syukur Wulan sudah melalui 30 hari Ramadan Walaupun tidak penuh ya puasanya pasti Sedikit ikut berbahagia di hari rayanan Fitri ini Kita sebagai Umat Fitri Ini juga bikin sendiri kemarin Ini tengahnya kue kasih Nutella Dan yang ini ada yang simpel Sebenarnya biasanya tiap tahun tuh Wulan selalu membuat popia Gula gulung yang dari Pastry Tapi pada tahun ini lagi malas Jadi begini saja ke gulung-gulung Ini kebagi sinemon sama gula Jadinya seperti ini Ini crispy-crispy begitu Jadi inilah kue sederhana Wulan yang hanya berapa Satu, dua, tiga, empat saja Tetapi yang special lagi di hari raya di Brunei Darussalam itu Kalau di kita itu di pagi raya itu selalu ada ketupat ya Ketupat dengan opor Atau ketupat dengan rendang dan sebagainya gitu Tapi kemarin Wulan tuh sebenarnya mau bikin ketupat Tapi disini tidak ada yang berjual kulit ketupatnya itu ya Jadi Wulan kemarin sudah membeli lemang Bagi kalian yang sering melihat ceritanya upin-ipin Pasti kalian tahu ya apa itu lemang Tapi bagi kalian yang belum pernah melihat upin-ipin Wulan akan kasih lihat lemang Dan semalam itu Wulan agak sedikit repot Jadi tidak dapat membalas DM Tidak dapat membalas komen kalian di Youtube Mungkin di Instagram Mohon maaf Wulan hanya sekilas-sekilas membajanya Wulan mengucapkan selamat hari raya juga Bagi kalian yang sudah mengucapkan selamat hari raya Dengan DM, dengan komen di Instagram Ya Wulan Mohon maaf ya Kembalik lagi Karena Wulan semalam itu membuat kari daging guys Jadi hari ini Wulan mau memperlihatkan kepada kalian Menu hari raya Wulan hari ini Yaitu lemang yang sudah Wulan beli kemarin Dan juga kari daging awal Wulan ya Wulan kasih lihat nanti bagaimana Perwujudan dari lemang itu yang di Indonesia Belum begitu banyak tahu ya apa itu lemang Tapi Wulan juga bikin bakso Jadi setidaknya ada dua menu Menu ala Bruneian dan menu ala Indonesian Jadi guys Wulan itu sudah bikin ala-ala ya itu ya Kayak lampu-lampu cucul gitu ya Wulan kasih lingkar-lingkar-lingkar Di sini Walaupun tidak ada yang datang ya Alay-alay gitu ya Setidaknya ikut berbahagia Ikut meriah-meriah sedikit lah di rumah ya Oke guys Jadi lemang itu bentuknya seperti ini ya Ini dari bulu atau dari bambu Terus dalamnya ini kayak Kaya pulut atau apa ya Beras ketan gitu Yang ditanak itu kayak Kalau di sini kayak kelupis Tapi dimasukkan ke sini Nah seperti ini Bentuknya lemang Jadi nanti akan bulan belah Jadi dua Terus biasanya ini dimakannya Sama kari daging Atau redang daging Dan biasanya kalau kari daging Itu di sini itu dibagi kayak gini Ini namanya adalah daun kari Nggak tahu di Indonesia itu ada nggak ya Biasanya bulan itu kalau pulang ke kampung Kalau hari raya begini selalu membawa daun kari ini Ini biasanya juga dipakai campuran untuk membuat popia Inti udang ya Biasanya bulan selalu gulung di hari raya Tapi hari yang tahun ini kayaknya lagi males-males penggulung Kalau di Brunei Darussalam itu selama satu bulan penuh Jadi kalau belum habis bulan syawal Kayaknya open house itu masih bergantian-bergantian Dari satu rumah ke rumah yang lain Tapi kalau di tempat kita kan cuma tujuh hari ya guys Lepas tujuh hari ya sudah Kita tutup dengan lebaran ketupat Biasanya seperti itu Kalau di kampung halamannya bulan Seperti itu Setelah pas tujuh hari ya sudah Walaupun masih ada sedikit Sekotak dua kotak Kue muai di meja tamu Tapi sudah sangat jarang sekali orang bertamu di hari raya Selepas tujuh harinya itu Dan bulan nanti akan panaskan sebentar Kak Saw-nya Bulan bikin sendiri juga kemarin Dan juga kita akan belah si lemang ini Ini bukan lemang upin-ipin Ini lemang khas Brunei Darussalam Bulan kemarin beli di sekitar Jerudong Yang jalan baru itu ya Selepas hotel Jerudong ke arah sana Ke arah mana itu Ke arah apa ya Ke bang Ini dibakar guys ya ini Selepas dia kasih masuk Oh itu kelihatan sedikit ya Itunya pulutnya Terus dia bakar begini Kayaknya seperti itu Kemarin aku lihat Di bawahnya itu ada barang apinya Penasaran-penasaran jangan di skip videonya Tonton lagi Bulan akan membelah Si lemang ini Oke guys Ini lemangnya tadi ya Nanti kita akan belah Dan Ini sudah bulan kasih anget tadi Ini adalah ini Kari dagingnya Kari dagingnya Made in by bulan Ini bakso Khasnya Indonesia Ini ala bulan juga Tapi sayang gak ada mihun ya Biasanya kalau kita kasih mihun Tapi bulan kasih Kayak gini Urat-urat gini ya Oke enjoy guys Sharing ya Bagi kalian apa menunya di Indonesia Pagi raya ini Nah guys Sudah aku belah tadi Seperti ini ya Ini masih ada bambunya Ini bambunya kayaknya Bambu yang gak begitu tua gitu Ini Bentuknya Nah kayak gini ya Lemang itu Dalamnya ada daun pisang Jadi Apanya Pulutnya Atau Kalau kita bilang Meras ketanya itu Di dalamnya ini Mungkin ini dimasaknya Sama santan juga ya Jadi macam lemak-lemak gitu loh Let's get you Nah Terbuka Inilah lemang Ala Brunei Ini ya guys Uh lala Nah bulan akan potong-potong Dan bulan akan makan Bersama dengan Kari daging Dengan rendah pun boleh ya Oke Kayak gini Ini tadi sudah Ngambil bakso juga Bakso khas Indonesia ya Tapi sayang Gak ada amin Gak ada sayur-mayurnya Dan sebagainya Seadanya saja Apa yang ada di esbok ya Oke Bulan akan coba Serapan pertama Di hari raya Ini Jadi lemang itu Kayak pulut gitu ya Kalau kita apa ya Hmm Apa ya Lemper gitu ya Kuih lemper gitu ya Ini guys Makanya tuh seperti ini Halo guys Enjoy Oke ya Jadi lemang itu adalah Ketupatnya Ketupat Melayu ya Kalau kita kan Ketupat biasa Kayak Dari beras gitu ya Tapi kalau disini Ketupatnya itu Memakai beras ketam Hmm Bulan akan melanjutkan Sarapan Di hari raya idul fitri ini Semoga kalian yang di Indonesia Di Brunei Dimanapun kalian berada Kalian juga Dapat berbahagia Di hari raya idul fitri ini Oh iya Satu lagi informasi Bulan selepas ini Akan membuat Give away Jadi nantikan Di video selepas ini ya Mungkin Dua hari ya Selepas video ini Tayang Bulan akan membuat Video give away Sebagai apa ya Sebagai ucapan syukur Dan ada sedikit rezeki Juga sebagai Terima kasih Bulan Atas tercapainya 3000 subscriber Dan Sebagai kedekatan Bulan Dengan kalian Juga sebagai permintaan Maaf Bulan Walaupun nilainya Tidak berapa besar Tapi setidaknya ya Boleh dibilang Untuk bersukaria saja Jangan kalian lihat nilainya Jadi stay tune Tungguin Di video selanjutnya Selepas video ini Terima kasih sudah melihat Video bulan Di pagi hari raya Di Brunei Darussalam ini Sampai jumpa di video bulan Selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax